Kawasan Blok M telah menjadi pusat tempat berkumpul anak muda sejak tahun 80-an yang tentunya juga telah menjadi salah satu pusat aktivitas jual-beli di DKI Jakarta. Meskipun pandemi sempat membuat jantung ekonomi Ibu Kota berhenti berdenyut, kini kawasan Blok M kembali bangkit dan kembali memikat hati warga Ibu Kota Jakarta. M Blok Space kini mulai kembali ramai pengunjung. Pada akhir pekan, pengunjung yang datang telah mencapai angka 2.000 hingga 3.000 orang. Pihak manajemen juga telah menerapkan pembatasan kuota sebesar 50 persen serta penderapan protokol kesehatan yang ketat. Meski begitu, geliat aktivitas bisnis di sini masih berada di kisaran 30 persen saja dari aktivitas normal. Kehilangan market yang untuk spender ya. Jadi orang-orang yang biasa big spend, biasa membelanjakan uangnya yang banyak, itu sepertinya masih agak takut untuk keluar kalau ada Covid. Seperti itu. Nah, tapi juga kita masuknya lagi adalah biasa anak-anak muda yang biasa masih istilahnya memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mereka juga pede dengan protokol di sini, itu biasa mereka datang ke sini lebih banyak. Tak hanya mengobati kerinduan akan pagel Ranseni, M-Block Space juga menyajikan beragam kuliner yang sayang untuk dilewatkan. Pengunjung yang datang pun dapat menikmatinya tanpa rasa khawatir. Ya, mencoba untuk tetap stay safe walaupun keluar ya. Iya, jadi tetap prioritasin kesehatan. Dan juga keselamatan kita sendiri juga. Tak hanya dapat menikmati seni, Blok M juga memiliki tempat kuliner pinggiran yang cukup legendaris. Di Jalan Mahakam, kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Anda akan menemukan pedagang gulai tikungan atau yang sering disebut gultik. Gultik yang telah dikenal sejak tahun 1980-an ini, kembali didatangi pengunjung setelah sempat sepi pada masa PSBB di DKI Jakarta. Kangen ke gultik sih karena suasananya juga udah lama banget. Jadi semenjak pandemi ini kan, terus juga suasananya santai, terus juga ya udah kangen sih lebih tepatnya kangen ke gultiknya. Aktivitas jual beli yang telah kembali berjalan telah membangkitkan ekonomi masyarakat yang sempat terdampak pandemi. Protokol kesehatan menjadi kunci untuk tetap dapat beraktivitas dan kembali berbisnis. Vinenda Rahma, Maranata Tampu Bolon, Jakarta